Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Ibu berharap semuanya ada dalam kondisi sehat dan penuh semangat, meskipun pembelajaran kita masih secara virtual. Kita masih membahas materi tentang bioteknologi. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah peserta didik mempelajari materi ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan peranan bioteknologi dalam kehidupan manusia dengan benar melalui literasi dan pengamatan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dampak penerapan bioteknologi dengan benar melalui literasi. Oke, kita perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, pada gambar terdapat produk A, produk B, dan C. Kalian pasti sudah mengenal produk ini. Karena produk ini ada di sekitar kita. Bahkan sering kita konsumsi sehari-harinya. Ya, mari kita lihat yang A. Ada yang tahu ya, A adalah apa? Ya, A adalah susu segar. Yang B, pastinya tahu ya. Yang B adalah susu cair kemasan. Oke, yang C. Ya, ini pasti kalian juga tahu. Yang C adalah yoghurt. Coba sekarang menurut kalian. Tiga produk susu ini. Manakah yang harganya terendah dan mana yang harganya tertinggi? Ya, kalau yang suka berbelanja, pasti tahu ya. Mana yang harga yang terendah dan mana yang tertinggi. Mari kita lihat harga di pasarannya. Oke, yang A, produk susu segar. Satu liter harganya sekitar 10.000 rupiah. Susu cair kemasan 1 liter harganya kisarannya sekitar 19.000 rupiah. Yang C, yoghurt harganya dengan volume 250 ml harganya sekitar 9.000 rupiah. Oke, sekarang kalian sudah tahu ya. Mana yang memiliki harga tertinggi dari produk susu tersebut. Ya, yoghurt. Mengapa yoghurt memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan susu segar dan susu cair kemasan? Oke, ini tadi harga di pasaran. Dalam volume yang sama ya, kita lihat yoghurt. Kenapa yoghurt memiliki harga pasaran yang lebih tinggi? Oke. Setelah kalian melihat video pembuatan yoghurt, kalian akan bisa pahami tahapan pembuatan yoghurt. Kalian sudah menyiapkan kertas yang dipotong menjadi 8 bagian. Silahkan kalian buatkan urutan tahapan pembuatan yoghurt. Dari nomor 1 bahan dasarnya sampai nomor 8 hasil akhirnya. Untuk nomor 1 sampai nomor 8, kalian pasti tahu ya. Satu itu bahan dasarnya adalah susu. Dan yang nomor 8 hasil akhirnya adalah yoghurt. Ya, susu menjadi yoghurt. Tahapan-tahapannya bagaimana? Silahkan kalian tuliskan secara berurutan. Kata-kata yang ada di sebelah kanan itu adalah kata-kata yang masih acak untuk bahan dasar sampai hasil akhir. Tahapan-tahapannya silahkan kalian urutkan. Dan kalian tuliskan pada potongan-potongan kertas yang sudah kalian siapkan. Silahkan kalian susun tahapan-tahapannya secara berurutan. Oke, sebelumnya ibu juga sudah mengajak kalian untuk membaca artikel jurnal tentang pro dan kontra tentang hasil rekayasa genetika. Kalian juga sudah melihat video untuk hasil rekayasa genetika. Oke, kita bisa melihat apa yang menjadi dampak positif dan negatif dari penerapan bioteknologi. Untuk dampak positifnya, kalian sudah bisa melihat yang waktu kita pembelajaran dari awal sampai pembelajaran hari ini. Banyak sekali dampak positifnya yang tentunya itu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Kemudian, apa dampak negatifnya? Ya, dampak negatifnya ternyata bioteknologi, terutama yang bioteknologi modern, membutuhkan biaya yang lebih besar. Tentunya hanya petani-petani yang memiliki dana besar yang bisa menerapkan itu. Ya, jadi ini bisa menimbulkan kesenjangan di antara petani. Kemudian, plasma nutfah ini adalah jenis tumbuhan atau hewan yang awalnya ada. Akhirnya, tersingkir dengan adanya jenis atau variasi yang baru dari hasil rekayasa genetika. Kemudian, masyarakat juga masih takut untuk menggunakan hasil dari rekayasa genetika karena belum ada informasi yang jelas tentang dampaknya, efeknya jika itu dikonsumsi. Terutama untuk hasil dari rekayasa genetika. Kalau yang konvensional sudah jelas, itu sudah diterapkan dan ternyata tidak menimbulkan dampak yang negatif jika itu dikonsumsi dengan jumlah yang tepat. Kemudian terjadi ketidaksimbangan ekosistem. Ya, karena penggunaan dari hasil rekayasa genetika ternyata bisa menimbulkan jumlah populasi suatu jenis makhluk hidup dalam ekosistem menjadi berkurang. Dengan berkurangnya ini menimbulkan dampak bagi populasi yang lain. Sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem. Terima kasih, kita sudah belajar tentang peranan dari bioteknologi dalam kehidupan manusia. Di mana hari ini kita belajar tentang produk susu yang tentunya tidak awet. Susu segar itu hanya bertahan sampai 2-4 jam di ruangan, di udara ruangan tapi akan menjadi bermanfaat jika itu diolah salah satunya diolah menjadi yoghurt. Berarti ada peningkatan kualitas ya untuk bahan dasar disini adalah susu. Kemudian dampaknya ternyata penerapan bioteknologi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Tapi kalau dilihat, dampak positifnya lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya. Semoga dengan perkembangan bioteknologi ini dampak negatifnya bisa diminimalkan. Sehingga tujuannya benar adalah untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar pada hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan bermakna. Di akhir pembelajaran, ibu akan membacakan sebuah pantun bioteknologi berperan dalam kehidupan. Perannya untuk kesejahteraan. Mari belajar bioteknologi untuk bekal masa depan, hidup lebih sehat, disertai kegembiraan. Sekali lagi, terima kasih.